Pulau Malamber berada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pulau yang hanya dihuni empat kepala keluarga ini secara geografis dekat dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pulau ini dijual seharga 2 miliar rupiah dan penjual sudah menerima uang 200 juta rupiah. Itu harganya 2 miliar, DP-nya 200 juta. Sudah diambil itu? Sudah diambil. Ada oklum yang jual itu? Ya ada. Di Sumar, namanya Raja. Saya sudah ambil anunya, supradinya. Ada 2 supradi karena ada 20 di dalam termasuk melamer kecil itulah untuk tempat penengkaran kunyuh. Namun Raja, warga Dusun Batu Lapa Selatan, Desa Sumare, membantah jika dirinya menjual Pulau Malember. Menurutnya, ia hanya menjual tanah kebun warisan nenek moyangnya seluas 6 hektare. Tanah itu dijual ke Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur, senilai 2 miliar rupiah. Bupati juga sudah memberi uang muka 200 juta rupiah. Saya tidak menjual Pulau tapi lokasi kebun-kejuan, 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 kebun-kejuan. Ada surat-suratnya, Pak? Ada. Ada semua. Ada semua. Jadi tidak benar itu kita menjual? Tidak benar. Ini surat-suratnya. Sudah diambil sama... Ini artinya belum terjual juga, Pak, karena belum diambil suratnya oleh pembelinya itu? Belum diambil. Polisi sudah memeriksa Kepala Dusun, Kepala Desa, dan meminta klarifikasi ke pemerintah Kabupaten Mamuju terkait hal ini. Kita juga sudah mengundang Kepala BPN Mamuju, tetapi sampai saat sekarang ini kami belum dapat konfirmasi kapan kedatangannya teman-teman dari BPN untuk dapat kita minta keterangannya. Ada beberapa orang yang kita undang klarifikasi dan kami sangat berharap bahwa mereka kooperatif dan mereka akan datang untuk dapat diminta keterangannya. Ada beberapa orang. Pulau Malamber berjarak 90 mil atau sekitar 5 jam perjalanan dengan kapal cepat dari Pelabuhan Kasiwa, Mamuju. Pulau ini banyak dikunjungi wisatawan untuk menikmati keindahan alam bawah laut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, INews, melaporkan. Raja pewarga Dusun Batulapa mengaku menjual tanah di Pulau Malamber kepada Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud. Untuk informasi selengkapnya seperti apa proses jual-beli pulau tersebut, kita sudah tersambung dengan Bapak Abdul Ghafur Masud. Selamat siang, Pak Bupati Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Bupati Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Bupati, kami pertama-tama ingin mengkonfirmasi, Pak, terkait pembelian Pulau Malamber tersebut. Apakah betul, Pak? Jika betul, kapan, Pak, dibelinya? Baik, untuk konfirmasi Pulau Malamber, sebenarnya itu tidak ada ya kita jual-beli. Apalagi itu menyangkut nama saya, nama pribadi, dan tentunya juga nama pemerintahan. Nama pemerintahan, maksud saya begini, kalau untuk dikatakan saya membeli pulau tersebut, mungkin itu tidak benar. Karena kenapa? Karena proses jual-beli itu kan harus ada bukti yang benar. Sebenarnya ini juga saya juga bingung kenapa saya diisukan membeli Pulau Malamber tersebut. Tapi kalau memang itu dijual, mungkin saya masih bisa mampu untuk membelinya, apalagi harganya itu kan 2 miliar. Baik, Pak Abdul Gofur, tapi katanya sudah ada yang mengaku ini atas nama Bapak Rajab, ini sudah mendapatkan DP 200 juta rupiah. Ini seperti apa, Pak? Apakah Bapak juga tidak mengenal Bapak Rajab ini, Pak? Kalau untuk DP 200 juta dari saya sendiri, itu kan menurut saya mungkin keliru ya. Karena saya tidak pernah membayar pulau tersebut. Tidak pernah membayar untuk pulau tersebut, tapi Bapak kenal dengan Bapak Rajab ini? Iya. Tapi Bapak kenal dengan Bapak Rajab ini? Kalau di Sulawesi Barat itu insya Allah saya kenal semua, karena itu kan nggak ada orang lain di situ. Semua hampir keluarga semua di sana. Nah, sering juga datang ke Balikpapan, biasanya mereka singgah ke rumah saya juga di Balikpapan. Dulunya waktu orang tua saya hidup, mereka juga sering tinggal untuk menjual ikan, ikan kering, dan lain-lain itu di rumah saya di Kampung Baru di Balikpapan. Baik, artinya termasuk Bapak Rajab ini Bapak mengenal Pak ya, karena bukan orang lain di situ tadi Anda katakan begitu. Kemudian, untuk pengakuan dari Bapak Rajab terkait transaksi 200 juta ini dalam rangka apa ya Pak Bupati? Mungkin harus diklarifikasi lagi, karena kalau saya pribadi itu tidak pernah untuk membeli pulau tersebut. Kalau mungkin ada yang lain mungkin harus diutarakan gitu. Siapa tahu, karena di rumah saya itu kan banyak orang yang datang ke rumah untuk meminta bantuan, biasanya untuk berangkat haji, atau anaknya lagi sakit, atau ada yang sekolah. Nah, saya juga tidak memperhatikan hal tersebut, intinya kami hanya ingin membantu saja. Tapi kalau ditanya, ini kan saya lihat sudah masuk kerana hukum ya, saya juga sudah menyiapkan sebenarnya orang-orang hukum saya, orang legal saya untuk mengklarifikasi. Karena ini sudah menyangkut, saya rasa arahnya sudah beda gitu. Bukan lagi masalah pembelian atau penjualan, tapi ini mau masuk kerana hukum. Maka kalau berbicara kerana hukum, saya harus berbicara juga tentang hukum. Maka dari itu, mulai saat ini saya juga sudah menyiapkan lawyer saya, orang-orang hukum saya untuk mengklarifikasi atau menggunakan hak jawab saya secara hukum. Jadi tidak secara media seperti ini, ini kan tidak elok menurut saya. Jadi harus secara hukum, secara data juga gitu. Jadi jangan lari kemana-mana gitu. Tapi kalau dijual, saya masih mampu untuk membeli pulau tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Bupati tadi Anda katakan bahwa sudah menyiapkan tim hukum begitu. Artinya ada kecurigaan dari diri Anda ini, ada pihak-pihak tertentu yang mencatut nama Anda dalam proses jual-beli pulau Malamber begitu Pak? Dan kalau kita lihat kan sebenarnya saya lihat beberapa wawancara dari media, TV ya. Saya melihat penjelasan dari Pak Camat gitu ya. Karena yang menjelaskan itu Pak Camat. Kemudian juga ada dari instansi polisi mungkin ya. Kemudian saya melihat ini, bahwa ini kan jalurnya sudah beda nih. Maka dari itu, seperti yang dilihat itu, kayaknya tanah itu sudah mempunyai supradik. Nah, bahwa dijelaskan sama Camat itu, lahannya itu kanan kirinya itu laut. Namanya pulau ya laut, pulaunya kan kecil. Jangan-jangan Camatnya ini tidak pernah melihat wilayahnya, makanya asal sebut-sebut aja. Seharusnya Pak Bupati di sana bisa menilai sebagai penilai kinerja ASN tertinggi di Kabupaten, dan harus bisa menilai, memilih mana ASN yang tepat untuk ditepatkan di bidang tersebut. Karena di situ pulau-pulau kecil sekali gitu. Dibilang tidak ada penduduknya, di situ ada rumah. Kemudian sudah ada anak-anak kecil juga di situ. Bagaimana itu bisa dibilang tidak berpenduduk. Nah, bahkan saya beberapa pulau, karena di situ ada 12 pulau. Di sana masih banyak, saya lihat keluarga-keluarga, anak-anak kita itu yang kecil itu masih buta huruf. Nah, ini kita sebagai bangsa yang merdeka, dengan juga nawacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita ini sebagai Kepala Daerah kan harusnya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi menurut saya, kalau ini melebar kemana-mana, apalagi saya sebagai Ketua Umum Aspek Sindok, jadi sangat banyak yang harus dibahas. Harusnya Pak Bupati atau pemerintah daerah seluar itu mengundang kami untuk berbicara secara baik, tidak secara seperti ini. Baik Pak Bupati, artinya tidak ada transaksi jual-beli apapun yang Anda lakukan terkait dengan Pulau Malamber. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Bupati Abdul Gofur Masud sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Selamat siang.